Tragedi Penjaga Konstitusi Pada yang menerpa Mahkamah Konstitusi belum berakhir. Kali ini tak tanggung-tanggung, semua hakim yang berjumlah 9 orang di lembaga peradilan tersebut dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Inilah pertama kali dalam sejarah sejak MK berdiri pada 2003, semua hakimnya dilaporkan ke aparat penegak hukum. Dugaannya sungguh dasyat, yakni skandal dugaan pemalsuan putusan MK. Pelapornya adalah pengacara Ziko Leonard Jagar Dosiman Juntag, yang juga penggugat uji materi Undang-Undang No. 7 tahun 2020 tentang MK. Ziko mengendus praktik lancung dibalik dugaan pemalsuan putusan tersebut. Putusan yang berbeda antara yang dibacakan hakim MK dalam persidangan yang terhormat dan yang dipublis di website MK, Aneh Bin Ajaib. Berubahnya frasa, dengan demikian menjadi kedepannya dalam putusan sidang menjadi penyebab 9 hakim konstitusi itu dipolisikan. Selain 9 hakim konstitusi, Ziko juga melaporkan 1 panitera dan 1 panitera pengganti ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan surat. Perubahan frasa itu bermula dari keluarnya salinan putusan perkara nomor 103 garis miring PUU-20 Romawi garis miring 2022 tentang uji materi Undang-Undang No. 7 tahun 2020 tentang MK. Dalam salinan putusan tersebut, ada satu frasa yang berbeda dengan putusan sidang yang dibacakan hakim konstitusi pada 23 November 2022 lalu. Sebelumnya, MK telah membuat putusan atas uji materi tersebut. Uji materi terkait pencopotan hakim konstitusi Aswanto oleh DPR pada 29 September lalu. Aswanto dianggap DPR kerap menganulir Undang-Undang Produk Mereka. Aswanto kemudian digantikan Guntur Hamzah, mantan Sekjen MK. Putusan dibacakan hakim konstitusi Zaldi Israt yang pada halaman 51 diantaranya berbunyi, dengan demikian, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang MK dan seterusnya. Namun salinan putusan yang kemudian dimuat pada situs MK tidak sesuai dengan yang dibacakan. Frasa dengan demikian berubah menjadi ke depan. Meski kecil, perubahan itu berdampak besar. Putusan asli dengan Frasa dengan demikian membawa implikasi bahwa pencopotan Aswanto oleh DPR tidak sah dan harus batal demi hukum. Frasa ke depan memiliki dampak berbeda. Putusan itu tidak membatalkan pencopotan Aswanto karena hanya dapat diterapkan di masa mendatang. Perubahan Frasa itu membuat putusan MK menjadi semacam stempel yang melegitimasi pencopotan Aswanto. Pelaporan 9 Hakim Konstitusi Kepolda Metro Jaya menguji dua hal. Pertama, polisi diuji nyalinya untuk mengusut dugaan pemalsuan putusan MK berdasarkan asa kesamaan di muka hukum atau equality before the law. Seharusnya polisi tak kesulitan mengusutnya karena kasusnya sudah terang benderang. Kedua, 9 Hakim MK diuji kepatuhannya kepada hukum dengan memenuhi panggilan pihak kepolisian. Bukan kali ini saja penjaga konstitusi bakpagar makan tanaman. Ingat kasus mantan ketua MK Akil Mukhtar dan mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar yang ditangkap KPK hingga diponis bersalah. Belum lagi kasus-kasus pelanggaran etik lainnya. Berkait kasus pemalsuan putusan MK, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Jangan biarkan benteng konstitusi itu bobol, bahkan robo. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi, Bang Don kita mau coba bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat seluruh telepon dengan pelapor kasus ini, Bang. Juga seorang advokat, Ziko Leonard Jagardo Simanjuntak. Bung Ziko, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Bang Ziko, kita tahu bahwa akhirnya Anda menemukan ada perbedaan frasa yang signifikan di tulisan ataupun risalah di putusan Mahkamah Konstitusi dengan yang dibacakan Hakim. Pertanyaan pertama saya, boleh diceritakan singkat, kenapa Anda bisa menemukan itu? Ya, jadi awalnya saya itu tidak hadir pada setidang putusan. Nah, tapi kemarin awal Januari ketika saya menonton ulang sidang rekamannya, karena sidang rekamannya bisa diakses di Youtube MK, saya mendengarkan kok pemikiran saya itu berbeda dari yang diucapkan dengan yang di terima di file putusan oleh saya. Anda menerima putusan itu dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk PDF. PDF yang dikirim via email begitu kepada Anda ya? Jadi WA, link, berupa link ke website MK untuk mendownload putusan itu. Oke, dan di situ tertulis memang beda dengan apa yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi ya? Ketika saya nonton video sidangnya, beda. Sampai kita bicara sekarang, apakah di website itu juga masih tetap tertulis berbeda? Atau sudah berubah lagi? Masih tetap sama. Tidak diubah. Masih tetap sama. Beberapa orang mengatakan, mungkin karena ingin berbaik sangka begitu, Bung Ziko, ini adalah typo atau salah ketik. Karena yang mungkin yang diucapkan dengan yang didengar, sehingga pengetiknya itu berbeda. Anda melihat ada kemungkinan typo ini tidak, Bung Ziko? Sangat tidak mungkin. Karena yang berubah setelah saya cek ulang itu, bukan cuma putusannya, tetapi risalah sidang. Jadi, apa yang diucapkan di sidang itu, diketik sama pegawai MK, menjadi file risalah, itu juga berbeda. Jadi ada dua file yang berbeda. Jadi, seakan-akan yang dibaca pada saat sidang itu, yang dilihat lewat rekaman di akun Youtube, makamah konstitusi itu sama sekali berbeda dengan yang ditulis di website dan risalahnya, begitu ya? Betul, beda sekali dua-duanya. Oke, tujuan Anda melaporkan kemudian hakim konstitusi itu apa, Bung Ziko? Karena kan pasti ini ada yang melakukan dan ada yang memerintah melakukan. Nah, makanya kita melaporkan semuanya itu untuk diinvestigasi siapa yang melakukan dan yang memerintahkan melakukan. Kira-kira bisa tidak ya, kalau Anda kan seorang advokat juga nih, mengerti hukum, kira-kira berani tidak kemudian penegak hukum polisi untuk memeriksa hakim konstitusi? Karena kan di lembaga peradilan, seorang hakim konstitusi juga berada pada level yang paling tinggi juga. Bagaimana, Bung Ziko? Ya, jadi kalau mau memeriksa, seharusnya polisi itu berani buat memeriksa pegawai dulu. Karena kan saya melaporkan dua pegawai dulu nih. Supaya pegawai ini diperiksa, nanti ditemukan adanya kecurigaan yang bisa ke depannya buat memeriksa hakim juga. Kalau ada seperti itu, di undang-undangnya, polisinya boleh meminta jaksa akung untuk meminta izin ke Presiden memeriksa hakim konstitusi. Di undang-undangnya begitu. Oke. Sehingga kemudian nanti ketahuan persis ya, ini salah tulis atau ditulis salah begitu ya, Bung Ziko ya? Saya yakin pasti disengaja itu. Disengaja. Terakhir, Bung Ziko, kalau melihat kasus ini, kita masih bisa percaya tidak kepada Mahkamah Konstitusi? Dari responnya yang begitu cepat, saya pikir masih ada beberapa orang dan hakim yang ingin segera diusut tuntas bersih ya. Jadi kita lihat ke depannya, tapi saya percaya masih ada harapan ada beberapa hakim yang memang ingin ini segera diungkap dan bersikap bersih gitu. Baik. Saya ingin mengutip sedikit, sekalipun langit runtuh, keadilan atau kebenaran harus ditegakkan. Terima kasih karena Anda sudah berani untuk mengungkapkan kebenaran ini. Dan juga terima kasih Bung Ziko sudah mencerahkan kami pagi ini. Ziko Leonard Jagardo Simanjuntak, terima kasih. Selamat pagi. Singkat saja Bang Don, kalau melihat kemungkinan kan banyak orang juga mengatakan, ah ini typo, salah ketik. Tapi kalau mendengar penjelasan Bung Ziko kan bahkan risalah yang disampaikan kepada dirinya dan sudah dicek ulang lagi ke situs MK, benar-benar beda dengan apa yang diucapkan. Bagaimana Bang? Saya sependapat dengan Ziko. Ini kalau kita belajar di faktas hukum, kita tahu bagaimana menafsirkan pasal kan. Ada penafsiran berdasarkan gramatikal. Itu berdasarkan tata bahasa. Dan kalau kita lihat ke depan dan dengan demikian itu dua hal yang sangat berbeda dengan akibat hukum yang sangat berbeda. Kedua, ada penafsiran berdasarkan histori atau konteks historis dari sebuah pasal. Nah kalau kita lihat bagaimana Aswanto ini diberhentikan, itu kan semula dianggap sebagai hakim agung yang banyak tidak comply dengan keinginan DPR atau produk-produk undang-undang dari DPR. Yang mencalonkan itu dari DPR. Makanya kan salah satu alasan yang disampaikan ke sana, dia ini tidak, dia ini apa namanya, tidak ikutin apa ingin, keinginan dari pemilih dia gitu. Tidak in line ya. Nah tidak in line. Maka orang kemudian berprasangka keputusan ini itu diambil berdasarkan kepentingan-kepentingan politik. Dan itu sangat mengganggu karena mahkamah konstitusi itu kan hakimnya kan harus independen. Tidak boleh ada campur tangan, tidak boleh terpengaruh oleh tekanan. Meskipun diusulkan tadinya dari DPR sendiri begitu ya. Ya diusulkan, tidak ada masalah. Tetapi itu tidak boleh mereka itu dicampur, apa namanya, campur tangan dari luar begitu untuk mengambil keputusan. Lalu jadilah kasus seperti ini. Menurut saya Ziko betul ketika dia melihat bahwa ini rasanya tidak mungkin hanya salah ketik. Siapapun yang mengetik itu, apalagi Panitra, tahu betul konteks. Kalau dikatakan A adalah akibatnya seperti ini, kalau A dikatakan dengan cara B, itu bisa berakibat sangat berbeda. Kalau memang salah ketik mungkin seperti ini Bang, dengan demikian terus diketiknya salah dengan begitu. Begitu kan itu tidak terlalu jauh ya. Ya itu tidak terlalu jauh, tetapi ini suatu hal yang sangat-sangat berbeda akibat hukumnya terutama terhadap status asfanto. Dan itu kemudian juga tentu berpengaruh pada independensi hakim-hakim MK. Sudah sampai di polisi, kalau kita melihat Bang, dan kemudian juga MK-nya sendiri kan membentuk Mahkamah Kehormatan MK. Ini itikat baik seperti yang tadi dikatakan Bung Ziko atau seperti apa Bang Nolit? Ya kalau lihat itu kan kecepatan mereka untuk merespon, kita respect. Tetapi kan prasangka tentang adanya tindak pidana, pemalsuan, itu juga harus diselidiki. Karena kalau tidak, membiarkan hal seperti ini juga sesuatu hal yang besar sebetulnya. Apalagi MK ini kan problemnya pengambil keputusan pertama dan terakhir. Jadi dia tidak ada lagi orang lain yang bisa memutuskan di atas itu, atas keputusan dia sendiri. Tidak bisa dibanding ya. Jadi itu no room for error. Jadi tidak boleh ada ruang sedikit pun untuk salah. Dan itu mereka ada sembilan orang. Kalau itu diserahkan hanya kepada pengetiknya, itu juga jadi masalah. Paling tidak sebelum diunggah atau diumumkan, mestinya ada hakim yang harus teliti membaca. Saya juga mencoba membaca tadi malam. Itu betul, di halaman 51. Itu betul, masih ada tulisan itu. Itu dari situsnya MK ya? Jadi ke depan, pemberitian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya. Hanya dapat dilakukan karena bla 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 alasannya ya. Tetapi kemudian yang dibacakan oleh Prof. Sardis Istra itu adalah dengan demikian. Menurut saya hal yang sah. Kedepannya ya? Menjadi kedepannya ya? Iya. Oke. Kita nanti akan bahas lebih jauh Bang Don, tapi kita harus jeda dahulu. Dan pemerintah tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selepas headline pukul 7 waktu Indonesia berat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 atau kunjungi media sosial Ya, soal ganti proses, saya tidak kaget. Di Indonesia ini pernah ada istilah jual beli ayat atau pasal di lembaga pembuat undang-undang. Karena kata dan bila diganti dengan atau, itu besar maknanya. Kalau A dan B itu bermakna 2 orang, kalau A atau B itu bermakna 1 orang. Jadi ini pasti ada hal tertentu. Kalau typo sangat memalukan ya di lembaga MK sebesar itu. Kalau itu yang terjadi, 9 orang hakim MK itu kacamata bacanya itu diganti lah. Kasian itu kalau salah baca. Kemudian, tadi propam itu adalah polisinya polisi. MK itu adalah polisinya hukum. Wah aneh kalau terjadi seperti ini. Ini menurut saya tsunami luar biasa. Harusnya pemberhentian Aswanto itu batal secara hukum. Tapi dengan penggantian kata-kata ke depannya itu menjadi sah secara hukum. Pertanyaannya, apa kepentingan hakim-hakim itu? Saya kira nggak ada kepentingan mereka. Kemungkinan yang bisa bermain atau salah disipu adalah penisra ditekan atau sengaja. Kasus Aswanto itu aneh ya diganti oleh DPR. Kedepan itu harusnya DPR nggak berhak mengganti kalau udah diserahkan menjadi hakim biarlah situasi setelah hukum yang berlaku itu yang bisa membatalkan mereka di situ. Saya memohon, ayo MK. Jadilah polisinya hukum yang baik ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitongadi. di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Ondo ada Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Soekarwan, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi, Pak Soekarwan. Bagaimana pendapat Anda, Pak? Silakan, Pak. Begini, Bang. Ini saya berpendapat agak lain. Ini semua itu akibat, akibat semua pejabat, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi tidak lagi mengenal pantas silat. 36 butir-butir pantas silat, semua penerima kumansia ada di sana. Tidak melakukan perbuatan yang merugian orang lain, cinta tanah air dan bangsa. Kalau semua itu di tatar P4 seperti zaman dulu, Amrosi, Imam Samudera tidak akan berbuat seperti itu. Pak Soekarwan di Sampo tidak akan berbuat seperti itu. Mahkamah Konstitusi, makinnya memprihatinkan. Karena tidak di tatar P4, pantas silat hanya di alas. Sekarang pantas silat diindak-indak. Tidak seperti dulu, orang tidak apal pantas silat, mau mengamalkan bagaimana, walaupun ibadahnya radin, kalau tidak tahu pantas silat, omong kosong. Itu saja, sayang. Jadi melihat dari gambar yang lebih luas. Terima kasih Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Menarik, Bang Don. Tadi Pak Ondo mengatakan, jual beli ayat itu sudah pernah didengar. Tapi kalau kemudian ada perubahan frasa seperti ini, yang signifikan tadi Bang Don sudah katakan, bedanya artinya, kepentingan hakim konstitusinya apa, Bang? Ya itulah yang kita tidak tahu. Tetapi kalau kembali lagi ke konteks politik. ke depan, kalau pakai kata ke depan, itu berarti keputusan hakim EMK ini adalah tempel bagi keinginan DPR untuk memberhentikan Aswanto. Kalau dengan demikian, karena disitu syarat penggantian hakim atau pemberhentian itu sudah sangat jelas, itu kalau dengan demikian, Aswanto itu tidak diberhentikan. Artinya putusan itu harus batal demi hukum sebetulnya kalau lihat sekarang. Sehingga Aswanto tetap hakim konstitusi. Ya, jadi ini sebetulnya beyond semantik problem. Jadi ini lebih dari itu. Tapi apa masalahnya, tentu kita akan lihat bagaimana polisi menyelidiki pemalsuan ini. Apakah betul pemalsuan, apakah salah ketik. Kalau pemalsuan, apa latar belakangnya, siapa yang memalsukan, apakah dia dibayar, lalu kemudian atas perintah siapa, itu harus diusut. Betul, seperti kata Pak Ondo, kan umum sekali kita tahu, kasih uang habis perkara itu KUHP. Lalu kemudian banyak maklar kasus di sana. Lalu kemudian, saya survei tadi malam, riset ya, itu bagaimana banyak panitra dan hakim yang terlibat karena jual beli pasal. Memang ada yang sangat ekstrim. Misalnya kalau jual beli pasal di tingkat panitra, ada memasukkan keputusan. Keputusannya benar, tapi kemudian dipalsukan. Dari hukuman 12 tahun, menjadi 2 tahun. Coret satunya. Kan bisa begitu kira-kira. Sampai begitu ya? Ada cerita-cerita seperti itu. Kenapa kemudian panitra menjadi begitu penting? Ini putusan palsu. Tetapi kan dia dibayar. Ada cerita, itu saya wartawan hukum, jadi cukup lama untuk lihat-lihat yang begitu, dan cerita-cerita yang sangat umum di belakang ruang pengadilan. Jadi kalau lihat seperti ini, rasanya kita harus respect kepada Ziko yang kemudian membongkar hal-hal seperti ini. Ini kan ada dua proses yang akhirnya berjalan ya Bang. Mahkamah Kehormatan sudah dibentuk dan bekerja, diberi waktu 30 hari sampai akhir Februari kurang lebih. Tapi juga Ziko tadi melaporkan kepada Polda Metro Jaya. Pertanyaan pertama saya, apakah kemudian ini bisa berjalan bersamaan, atau memang polisi nanti akan menunggu dulu nih MK-MK ini hasilnya apa? Ya mungkin, kalau polisi kan belum ada responnya sampai sekarang kan, mereka masih pelajari dulu, kemungkinan mereka harus tunggu seperti apa hasil pelacakan dari MK-MK. Tapi kembali lagi Leo, kalau kita lihat konteks pemberhentian seorang Aswanto, lepas dari pro atau kontra, tapi memang kalau kita lihat itu Mas Bambang Pacul itu ngomong, kinerja Hakim Konstituti ini mengecewakan, lantaran kerap membatalkan produk undang-undang dari DPR, padahal dulu terpilih dari usulan DPR. Dasarnya Anda tidak komitmen, nggak komit dengan kita, ya mohon maaflah ketika kita punya hak, dipakailah. Jadi kemudian ini dasarnya, sementara kalau kita lihat terrekod Aswanto, ya memang ada beberapa, dari 1 dan 9, jadi dia kan terpilih oleh DPR kan, lalu kalau kita lihat, di situ Aswanto itu juga pernah ada kaitan dengan uji presidensel tersol 20%, permohonan ditolak, lalu kemudian Aswanto menilai undang-undang ciptaker inkonstitucional bersarat, dan seterusnya. Ya ada beberapa hal yang mungkin dianggap sebagai krusial, tetapi yang tidak berarti dengan begitu, lalu dia, DPR boleh mengusulkan dia untuk diberhentikan. Karena undang-undang yang mengatakan dia berhenti karena beberapa soal, bukan karena tekanan DPR. Di beberapa episode editorial yang lalu juga terkait dengan waktu pencopotan Hakim Aswanto ini Bang, saya lupa siapa, tapi ada pertanyaan bagaimana trias politika itu dijaga, ketika lembaga yudikatif bisa dalam tanda petik diintervensi legislatif Bang, ini kan menjadi sesuatu yang berbahaya, itu bagaimana Bang? Ya, karena itu memang undang-undangnya selalu mengatakan, dalam sistem hukum kita selalu mengatakan, Hakim itu adalah sebuah, kekuasaan-kehakiman itu adalah kekuasaan yang independen. Walaupun kemudian dalam prakteknya seperti kata Pak Ondo tadi, atau banyak orang yang mengatakan, ya memang teorinya begitu, apa namanya, prinsipnya seperti itu, tapi sering independensi itu bisa dibeli dengan uang. Kan itu-itu problem-problem yang sudah umum kita tahu. Cuma sekarang dalam kasus yang, apa namanya, salah tulis ini ya. Ditulis salah? Iya. Atau salah tulis, saya tidak tahu masih belum putus. Ya, jangan-jangan ditulis salah, betul gitu. Leo. Tapi kan begini, dulu orang selalu bilang, verba volan, skripta manen, orang akan pegang yang tertulis, kata-katamu bisa terbang. Kira-kira begitu. Tapi faktanya sekarang, tadi kan Ziko akan lihat ulang siarannya kan, karena semua itu juga sudah tertinggal. Jadi apapun verba itu tidak volan lagi, verba itu juga manen gitu. Dia tinggal, karena kemudian lihat, oh ada perbedaan seperti ini. Jadi makanya kembali lagi, no room for error. Kalau Hakim Konstitusi yang membacakan putusan Bang, kemudian mengatakan, misalnya nih, ini saya berasumsi saja, saya yang salah baca, sebenarnya yang saya baca itu tulisannya adalah ke depannya. Tapi saya salah bicara, salah baca dengan demikian. Itu bagaimana Bang? Ya kan kalau dengar Pak Morawas Asirait ya, kan dia bilang, yang dipegang itu kan yang dibaca. Oh. Yang dibaca, karena itu dipabis di depan umum. Oke. Nah bukan yang tertulis. Gitu, kalau lihat seperti itu, mestinya tidak boleh ada kesalahan. Baik. Kalaupun mengaku keliru, ya harus membuktikan betul, bahwa itu hanya sekedar sebuah kekeliruan. Baik. Tapi menurut saya, terlalu jauh untuk mengatakan, seorang sadi istilah keliru gitu. Itu dia. Dia, dia termasuk hakim yang saya belum kenal. Yang sangat cermat ya. Sangat cermat. Dengan latar belakang akademik yang mumpuni. Baik. Dan rasanya, dia tahu ketika dia mengatakan seperti ini, dan kalau tiba-tiba ada kata ke depan, saya rasa dia akan ralat di situ. Oke. Bagaimana bisa kita cegah penjaga konstitusi ini, menjadi sebuah tragedi, kita bahas di bagian berikut, Bang Don dan Pencet, tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Bisa segera kembali. Terima kasih, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, Mahkamah Konstitusi itu kan disebut-sebut penjaga atau benteng konstitusi. Betul. Dia lah yang menjaga apakah peraturan-peraturan di bawah undang-undang dasar itu bertentangan. Undang-undang ya? Iya, undang-undang dan segenap peraturan yang lain. Kalau pertanyaannya begini, Bang. Kalau ini benar-benar memang ada kesalahan yang didesain ya. Ini bukan kealpaan, bukan kelalaian ya. pertanyaannya adalah apakah kita masih bisa percaya kepada sembilan hakim konstitusi, kepada mahkamah konstitusi, karena tidak lama lagi kita juga masuk ke perhelatan politik yang sangat membutuhkan kepastian integritas dari sebuah lembaga mahkamah konstitusi. Ya ini pertanyaan yang juga umum, Leo, di hati atau di pikiran publik ya. Ketika ada kasus-kasus seperti ini selalu akan menggugat soal seberapa kita mempertaruhkan kepercayaan kepada hakim konstitusi. Saya percaya bahwa bisa ada kekeliruan, tetapi juga kita berhadapan dengan fakta bahwa MK tidak steril. Tidak persis, karena sejarah masa lalu memperlihatkan kepada kita ada perkara-perkara yang melibatkan miliaran uang untuk kemudian membeli keputusan. Pernah terjadi ya? Pernah terjadi. Dan hal-hal seperti ini, dalam kasus seperti ini juga bisa ada prasangka yang sama. Ya prasangka itu harus bisa dibuktikan, harus bisa dikelirkan, dan bagaimanapun menurut saya makamah konstitusi ikut bertanggung jawab lewat MK-MK tadi untuk mencari apa sebetulnya yang terjadi dan kalau betul ada yang terlibat, lebih baik mereka yang menurutkan ke polisi. Kalau betul ada pelanggaran kode etik, lalu kemudian ternyata memang ada kesengajaan pemalsuan keputusan seperti ini, ya tidak cukup dengan sanksi etik gitu. Paling tidak mereka merekomendasikan lebih lanjut untuk terus diselidiki. Karena belakang penelidikan itu akan tahu siapa yang melakukannya, kenapa melakukan itu, apa uang ada-ada-ada unsur, apa namanya, suap di belakangnya, karena kalau unsur suap kan bisa dilacak. Kan crime follow the money, bisa dilihat seperti itu. Jangan sampai kesannya, apa Leo, kemarin saya dapat ini dari Pak Mahfud MD ya, yang katanya dapat kiriman ini dari sesama menterinya. Jadi kalau bisa lihat, saya kira ada di grafis ya. Iya, ke kamera. Saya kira ada, sudah pernah ada terlihat di sini. Ini kan begini, ada rakyat kecil ini Leo, datang minta keadilan. Oke. Mau minta keadilan Pak katanya. Lalu kemudian dengan garangnya, orang yang diminta itu bilang, minta, minta, beli gitu. Oh oke, mungkin bisa diperlihatkan. Ada mestinya sudah di grafis itu. Coba lihat nih. Yang ini Bang. Mana? Coba lihat. Jadi ini. Itu berasal dari cuitannya... Cuitannya Pak Mahfud MD, Menkupul Hukam. Tapi kemudian beliau mengaku bahwa ini berasal dari sesama menteri. Kiriman sesama menteri. Jadi ada orang yang datang minta keadilan, lalu kemudian orangnya bentak gitu. Minta, minta, beli katanya. Ini... Jadi itu kata Pak Ondo tadi, dia seperti itu. Itu dia. Dan rata-rata pada umumnya orang berpikir kayak begitu. Kita khawatir, orang-orang yang di MK ini juga ada yang kemudian memberi keadilan itu berdasarkan harga jual beli gitu. Bang, tapi kalau etik, itu kan tidak ada sanksi selain teguran atau sanksi pidananya. Itu bagaimana Pak? Ya, sanksi. Kalau etik, ada temuan pelakaran etik, sanksi etik. Saya tidak tahu seperti apa sanksi etiknya. Tapi misalnya ya, kan ada dulu sanksi etik pada hakim gitu. Hakimnya tidak boleh dikasih palu. Jadi non-palu gitu. Tidak boleh bersidang. Itu hukuman peratnya. Tidak boleh. Dia hakim, tapi dia tidak boleh menggunakan palu. Tidak boleh bersidang. Itu bisa dan pernah ya? Pernah terjadi gitu. Tapi itu di pengadilan umum. Saya tidak tahu kalau di MK. Tetapi saya kira paling bagus kan kalau kebetulan ketahuan bahwa ada hakim MK yang terlibat, lebih baik mundur saja. Dengan jentel untuk kemudian membuka kesempatan, kalau betul ada unsur pidananya, harus lakukan itu. Saya tidak yakin bahwa sembilan-sembilannya terlibat gitu. Tapi mungkin ada satu atau dua gitu yang kemudian bekerjasama dengan Panitra untuk kemudian menuliskan hal seperti ini. Dan dokumen ini bisa dipakai dan bisa dijadikan presiden untuk kemudian kalau ada tekanan politik, tekanan apapun, hakim konstitusi bisa diganti. Itu dia. Karena ini berlaku untuk ke depan. Jadi persoalan kita kan sebetulnya, kalau dengan demikian tadi itu, itu putusan itu tidak sah. Artinya si Aswanto terberakim. Kalau dengan kata ke depan, itu berarti putusan ini menjadi stempel atas tekanan politik yang terkenal DPR untuk mengganti Aswanto. Bang, tapi kan ini jadi pelik ya. Ketika misalnya putusannya persis sama dengan yang dibacakan, Bang. Dengan demikian, rasanya. Itu kan artinya hakim konstitusi Aswanto tidak jadi dicopot. Dia tetap jadi hakim. Padahal kan sudah ada hakim penggantinya, Guntur Hamsah. Apakah kemudian hakim konstitusi jumlahnya jadi 10, jadi genap? Enggak boleh. Atau seperti apa itu, Bang? Hakim kan harus tetap 9. Belum ada presiden ya, kan? Kalau pemecatannya, ini logika aja ya. Kalau pemberhentian Aswanto itu dianggap batal demi hukum, itu juga berarti pengangkatan, penggantinya itu juga harus dianggap sebagai batal demi hukum. Itu kan konsekuensinya ya, sekuensial ya. Itu soal logika aja, kalau kita mengambil kesimpulan seperti itu. Saya tidak tahu persis seperti apa peraturannya. Artinya dia harus dipulihkan kembali, tapi kemudian melalui cara apa, kan gitu kan? Karena ini kan, penggantian dia ini kan, pemberhentiannya kan lewat sidang. Bang Don, ini... Kepres lagi? Itu dia, keputusan presiden. Kan jadi menyulitkan semua pihak, eksekutif juga jadi seakan-akan ikut salah. Bang Don, kalau melihat kasus ini, saya jadi tergelitik, Bang. Saya pikir jangan-jangan sekian orang lain juga berpikiran yang sama. Untuk melihat kembali, semua putusan-putusan MK, minimal MK dulu lah ya, apakah sama persis yang diucapkan, dengan yang ditulis. Lalu kan ini juga bisa memunculkan pertanyaan kepada, ada, apa ya, muruah kepada Wibawa MK, apakah pada saat kasus ini masih diselidiki, maka MK tetap boleh bersidang. Karena pertanyaannya kan adalah, apa jaminannya? Bahwa ketika diucapkan, di kasus yang lain ya Bang, itu akan sama persis dengan yang dituliskan, atau yang dikirimkan risalahnya kepada para pihak. Bagaimana? Leo, kita berharap bahwa kejadiannya cuma berlaku untuk satu ini. Hanya di sini? Hanya di sini. Yang lain-lain tidak perlu. Tapi kalau Leo tergelitik untuk mengatakan bahwa, mestinya bisa diperiksa lagi yang lain-lain. Iya. Menurut saya terbuka, terbuka aja. Kita beruntung karena ada Ziko tadi, yang tak kenapa begitu tiba-tiba dia lihat, loh ada perbedaan begitu. Dan perbedaannya ternyata beyond interpretasi semantik. Karena akibat hukumnya berbeda. Berbeda sekali. Kata akibat hukum itu sebetulnya punya makna yang sangat-sangat dalam. Dalam pengertian, kalau ada akibat hukum A dan B, itu bisa dua hal yang sangat berbeda. Akibat hukum itu bisa misalnya, oh ternyata ini ringan, ternyata ini berat, oh ternyata harus begini, ternyata harus begini. Itu ditentukan oleh keputusan hakim, atau ditentukan oleh ketentuan undang-undang, dengan akibat yang berbeda-beda. Iya. Ke depan Bang, apakah ini bisa diselesaikan dengan cepat? Itu pertanyaannya Bang. Karena saya rasa agak sulit untuk kemudian misalnya, oke cari tahu yang mengetik mungkin akan bisa mudah. Tapi kemudian apakah polisi, dalam tanda petik berani, tidak sungkan, karena ini kan makamah konstitusi Bang. Hakim konstitusi itu kan, kalau melihat syarat administrasinya saja, administratif, itu kan setidak-tidaknya pernah menjadi hakim 20 tahun Bang, dalam karirnya. Itu kan tidak mudah Bang. Bagaimana Bang? Kalau polisi mestinya tidak perlu takut. Siapapun sebenarnya tidak perlu takut terhadap proses seperti ini. Kenapa? Karena hakim konstitusi itu sebenarnya kan menguji undang-undang. Bukan menguji perbuatan jahatnya Leo, atau perbuatan jahat saya. Bukan tadi yang dianalogikan Pak Ondo, bukan Kadif Propam, bukan begitu kan? Tetapi menjaga undang-undang, menjaga konstitusi, lalu melihat undang-undang yang ada di bawahnya, ini sesuai nggak dengan undang-undang? Atau tidak sesuai nggak? Bertentangan tidak dengan konstitusi. Makanya soal pemberhentian tadi, itu harus disesuaikan. Apakah undang-undang MK-nya sesuai nggak dengan konstitusi? Atau justru bertentangan dengan konstitusi? Makanya menjadi menarik ketika kemudian, loh tiba-tiba dia dipertikan. Undang-undang MK-nya mengatakan begini-begini, sementara undang-undang MK ini bukan undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi. Karena ini kan menjamin independensi hakim. Jadi ya, Leo, kalau soal cepat dan lambat, sebetulnya tidak terlalu, menurut saya tidak ada soal. Tahu siapa pengetiknya, kalau memang dia salah ketik, harus diselidiki. Bener nggak ini salah? Kemudian siapa yang menyuruh? Kalau begitu, ada nggak unsur uang yang bisa, apa namanya, dilibatkan dalam prosesnya? Atau ada jual-beli kata-kata inilah? Nah, begitu kira-kira. Kita tunggu berarti... Dan itu polisi mestinya akan lebih mudah untuk lihat itu. Kita tunggu dan kita doakan ya, supaya kemudian benar-benar penjaga konstitusi ini tidak masuk ke dalam tragedi. Bang Don Bosko Selamun, terima kasih bang sudah ada di tempat ini. Selamat pagi bang. Selamat pagi, Leo. Memisah pelaporan 9 hakim konstitusi ke Polda Metro Jaya menguji dua hal. Yang pertama, polisi diuji nyalinya untuk mengusut dugaan pemalsuan putusan MK berdasarkan asas kesamaan di muka hukum. Yang kedua, 9 hakim MK diuji kepatuhan yang kepada hukum dengan memenuhi panggilan pihak kepolisian. Terkait kasus pemalsuan putusan MK, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Saya Leonan Samusir, berterima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!